Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas selanjutan alur cerita dong hua. Di dalam buku reinkarnasi di Tianyi menanyakan, tahukah Chuyun mengapa ia menempatkan Chuyun ke dalam reinkarnasi ke-9? Itu dikarenakan Chuyun terlalu percaya diri dan berusaha melawan takdir langit. Sementara di luar, Xuanming gagal menggunakan kekuatan ruangnya untuk menembus sangkar yang di dalamnya ada Chuyun. Ditambah lagi, kata Baihu, bencana, langit, dan bumi akan segera dimulai. Kelihatannya sekarang hanya tergantung kepada nasib Chuyun itu sendiri. Terlihat di Tianyi memperlihatkan bahwa Chuyun ditakdirkan untuk tidak bersama Liu Xiaoyang. Ia pun memperlihatkan semua kenangan yang Chuyun lalui bersama Liu Xiaoyang dan Chuyun tidak bisa mendapatkan Liu Xiaoyang. Dikarenakan Liu Xiaoyang tidak mencintai Chuyun. Dan ialah yang akan membuat Liu Xiaoyang mencintainya. Lalu kemudian di Tianyi akan merebut tubuh Chuyun dengan mencekik Chuyun. Dan mulai sekarang ia adalah Chuyun. Ia juga akan menyelesaikan pernikahan ini untuk Chuyun. Lalu kita dialihkan kepada Chuyun muda yang akan menikahi Liu Xiaoyang. Chuyun mengatakan bahwa Liu Xiaoyang seharusnya tahu. Untuk hari ini ia telah menunggu begitu lama. Liu Xiaoyang juga seperti itu. Ia berharap ia seperti bintang dan Chuyun seperti bulan. Cahaya yang sangat bersinar dan terang. Chuyun pun menanyakan dari mana Liu Xiaoyang belajar puisi seperti itu. Mendengar hal itu Liu Xiaoyang menjadi heran. Padahal Chuyun lah yang berbicara puisi seperti itu sebelumnya. Tapi saat itu Liu Xiaoyang menanyakan pada Sandra yang Chuyun sebutkan. Apa yang Chuyun lakukan kepada mereka. Kata Chuyun mereka hanya beban dan ia sudah menghabisi mereka semua. Mendengar itu pastinya Liu Xiaoyang menjadi curiga. Karena Chuyun pastinya akan menyelamatkan semua orang. Bukan justru menghabisi. Liu Xiaoyang pun menyadari bahwa orang ini bukanlah Chuyun. Tapi ia tidak bisa kabur karena ruangan ini dipasang penghalang. Kata Dityan Ye yang dalam diri Chuyun. Ia akan menjadi Chuyun jika Liu Xiaoyang mau. Dan mereka berdua pun akan kembali hidup bahagia seperti dulu. Namun justru Liu Xiaoyang malamai. Ia pun tidak sudi bersama Dityan Ye. Dan menyuruh agar kembalikan Chuyun kepadanya. Ternyata itu hanyalah gambaran yang diperlihatkan oleh Dityan Ye. Dityan Ye menegaskan jika ia tidak bisa mengambil jiwa Chuyun. Ia pun memperlihatkan kembali sesuatu. Yaitu ketika Chuyun ditekan oleh Dityan Ye memakai tubuh musuh Chuyun. Dan mengatakan bahkan jika sepuluh ribu kali rengkarnasi. Bing Kuang akan tetap menjadi miliknya. Hal itu membuat Chuyun yang dalam wujud Supreme Emperor menjadi cukup terluka. Dityan menjadi senang dikarenakan ini berhasil. Ia pun akan mengambil alih tubuh Chuyun. Dan akan memiliki fluktuasi jiwa yang sama dengan Chuyun. Yang ini sebagai pengganti Chuyun untuk mencintai Liu Xiang dengan baik. Lalu kemudian diperlihatkanlah Chuyun mengatakan kepada Liu Xiang. Sekeras apapun ia berjuang, ia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Ia tidak ingin melihat Liu Xiang mati lagi. Namun saat itu Liu Xiang mengatakan setiap hari yang dihabiskan bersama Chuyun adalah waktu yang paling berharga dan berarti dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang dihadapi Chuyun. Chuyun selalu tidak akan pernah menyerah. Hal itu membuat Chuyun bangkit kembali. Ia pun mengatakan kepada Dityan Ye sungguh menjedihkan Dityan Ye cemburu kepadanya. Bahkan cemburu hingga sembilan kali. Chuyun juga memprovokasi bahwa Dityan Ye tidak akan pernah bisa mendapatkan kebebasan dan ketulusan hati dari Liu Xiang. Dityan Ye marah kepada Chuyun. Bahkan setelah Chuyun berbicara, Chuyun masih lemah. Tapi justru ialah yang diserang oleh Chuyun. Sementara di luar, Baihu memberitahu Swan Ming bahwa Chuyun tidak akan pernah mengecewakan mereka. Chuyun menanyakan kepada Dityan Ye. Ia penasaran mengapa Dityan Ye tidak menghabisinya di kehidupan ini. Malah menjadikannya sebagai penerus. Tapi kata Baihu Dityan Ye tidak akan menjawabnya dikarenakan malu untuk menjawab hal tersebut. Aduh. Ditambah lagi dijelaskan oleh Swan Ming. Dalam rengkarnasi terakhirnya, Dityan Ye mengambil wujud Chuyun dalam delapan kehidupan sebelumnya. Yang ini untuk mengajar Liu Xiang, akan tetapi hal itu gagal semua. Hal tersebut dibenarkan oleh Dityan. Hanya dengan menjadikan Chuyun sebagai penerusnya. Ia dapat memiliki fluktuasi jiwa yang sama dengan Chuyun. Dengan begitu, ia yakin bahwa Liu Xiang akan mencintainya. Chuyun pun tertawa mendengar hal itu. Ia bilang ini adalah pertama kalinya. Ia mendengar bahwa cinta didasarkan pada penampilan atau pada fluktuasi jiwa. Kata Chuyun ini bukan penampilan atau fluktuasi jiwa. Melainkan dari hati ke hati, itulah cinta sejati. Waduh, Chuyun berpuitis sangat hajib. Apapun yang dipilih oleh Liu Xiang, selama bahagia ia akan menyetujuinya. Kata Dityan Ye, ia tidak tahu bagaimana cara mencintai seseorang sebelumnya. Namun sekarang ia telah belajar dari Rod Chuyun. Ia pun mengatakan tenang saja. Ia akan mengetikan Chuyun dan menjaga Liu Xiang. Namun pastinya Chuyun tidak mau. Karena wanitanya sendiri, ia pasti bisa menjaganya. Ditambah lagi, Swan Ming dan Baihu akan membantu Chuyun. Saat itu, Swan Ming ingin meminjam pedang lubang hitam dari Chuyun. Chuyun bilang tidak ada meminjam di antara mereka. Ia pun memberikan masing-masing pedang kepada Swan Ming dan Baihu. Hingga akhirnya, mereka bertiga pun akan maju untuk melawan Dityan Ye. Chuyun juga pastinya akan menjadi peran utama. Ia mengatakan, jangan sampai dua temannya mencuri perhatian. Namun Dityan Ye meremehkan dengan teman-teman di sisi Chuyun. Maka Chuyun bisa meninggoy dengan tenang. Mendengar hal itu, Chuyun masih dalam keadaan tenang. Hal itu mendapat pujian dari Dityan Ye. Karena masih tenang dalam keadaan seperti ini. Ia kagum dengan keberanian Rod Chuyun. Waduh, Rod Chuyun ini bos. Henggol dong, henggol dong. Hingga akhirnya dipimpin oleh Chuyun. Mereka bertiga pun menyerang. Chuyun menggunakan serangan pionis Nan Ming. Tapi dengan mudah dipatahkan oleh Dityan Ye. Dikarenakan teknik ini. Dialah yang menciptakannya. Ia juga akan menunjukkan kepada Chuyun. Apa itu tebasan pionis Nan Ming yang sebenarnya. Tapi serangannya akan dihalangi oleh Swan Ming dan Bai Hu. Melihat hal itu, Dityan Ye ingin mengetahui seberapa jauh perkembangan mereka berdua. Tapi diremehkan oleh Bai Hu hanya dengan api nirvana. Dityan pikir bisa mengalahkan kami. Terlihat Bai Hu menyerang dengan binatang emasnya. Bai Hu menyatakan bahwa kekuatan jiwa dirinya sangat kuat. Mendengar itu, Dityan Ye menantang. Dan ingin mengetahui seberapa hebat kekuatan jiwa Bai Hu. Ditambah lagi, kata Bai Hu. Selama jurus itu berasal dari makhluk hidup. Semuanya tidak akan mendekatinya. Dityan Ye pun mengeluarkan kekuatan mata hukuman surgawi. Ia menegaskan kekuatan jiwa di hadapan waktu tidak berguna. Bai Hu pun menyadari bahwa kekuatan jiwanya ternyata menghilang dengan cepat. Ia pun akhirnya langsung mundur saja. Tapi ditangkap oleh Dityan memakai mata hukuman surgawi. Namun diselamatkan oleh Suan Ming dengan hukum ruang. Kata Suan Ming, Dityan tidak akan menembus penghalang ruangnya. Namun Dityan Ye tidak masalah. Karena Suan Ming juga tidak bisa pergi dari sini. Dityan Ye menangkap Suan Ming dengan kekuatan waktu. Suan Ming mengatakan apakah Dityan tidak takut. Tidak bisa melewati kesengsaraan langit dan bumi. Dikarenakan terlalu banyak menggunakan kekuatan waktu. Dityan bilang ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan Liu Xiaoyang. Sedangkan Cu Yun menyatakan. Ia mengakui bahwa Dityan Ye kuat. Tapi sekarang kalian bertiga saling menahan satu sama lain. Dan Dityan Ye tidak bisa melakukan apapun kepadanya. Cu Yun juga menggunakan mata hukuman surgawi. Tapi itu dengan mudah dihalau oleh Dityan. Terlihat Dityan juga mengeluarkan pedang Pionix Nan Ming. Pedang Pionix Nan Ming tersebut bertarung melawan pedang yang sangat banyak dari Cu Yun. Terjadilah benturan kekuatan pedang di antara mereka. Ditegaskan oleh Dityan Ye dihadapan api nirvananya. Pedang Cu Yun tidak akan berguna. Hingga akhirnya Cu Yun juga mengeluarkan api nirvana. Kata Dityan ialah yang memberikan Cu Yun api nirvana. Namun kata Cu Yun. Api nirvana sudah ada dalam darahnya sejak lama. Bahkan jika itu Dityan Ye juga tidak akan bisa lolos. Dityan Ye mengakui bahwa kendali Cu Yun atas api nirvana telah mencapai titik ini. Namun untuk melawannya itu masih jauh. Tapi Dityan Ye terkejut. Pedang Pionixnya justru berhasil dipentalkan oleh Cu Yun. Swan Ming dan Bai Hu yang melihat itu tidak salah kepada Cu Yun. Swan Ming juga mengetahui bahwa Cu Yun menggunakan dua kekuatan ekstrim penghancuran dan kelahiran kembali. Untuk mengalahkan pedang Pionix Nan Mingnya. Ia pun mengatakan keterampilan Cu Yun cukup bagus. Meski begitu bahkan jika kesengsaraan langit dan bumi menghabisinya itu tidak akan mudah. Pastinya Bai Hu menyebut Dityan Ye terlalu sombong. Difikir hanya dengan sebuah senjata rusak. Bisa menahan serangan mereka bertiga. Dityan Ye mengatakan ia hanya perlu menahan diri untuk beberapa saat. Ketika itu Cu Yun akan melalui ruang untuk melarikan diri. Cu Yun pun terkena kekuatan waktu dari Dityan Ye. Hal itu membuat Cu Yun tidak bisa bergerak. Terlihat kesengsaraan langit dan bumi akan segera dimulai. Sementara itu berpindah di tempat lain. Dong Fang sedang melawan Supreme Emperor Kayu. Dikatakan oleh gurunya Supreme Emperor Kayu. Ia tidak ingin menjadi korban kesengsaraan langit dan bumi. Hanya saja dunia ini harus ada yang menjaga. Mengapa Dong Fang tidak memahami niat baiknya? Kata Dong Fang karena guru telah melakukan upaya yang begitu besar. Ia pun meminta serahkan jabatan Supreme Emperor kepadanya. Ia pun akan melindungi dunia untuk gurunya. Dengan begitu maka gurunya dapat beristirahat dengan tenang. Berpindah di tempat Supreme Emperor bumi. Ia pun mengobrol dengan cucunya yakni Nona. Ternyata Nona ingin Supreme Emperor bumi menyelamatkan Cu Yun. Dan ia pun rela melakukan apa saja. Supreme Emperor bumi ternyata ingin Nona menjadi seorang perampok. Ditambah lagi kata Supreme Emperor bumi. Nona yang lebih cocok untuk ini. Terlebih lagi tenang saja setelah keusaraan. Ia akan mengikuti Cu Yun dan menjadikan Cu Yun penguasa umat manusia yang sah. Terlihat Nona pun menyerahkan kekuatannya dan meneteskan air mata untuk Cu Yun. Sementara itu terlihat istri Cu Yun Yee Kian Han mengetahui bahwa kesengsaraan langit dan bumi akan segera dimulai. Ia pun ditanya oleh putrinya Wu Yee apakah ibunya juga akan pergi. Ibunya bilang ia tidak bisa meninggalkan Cu Yun sendirian. Yee Kian Han pun pergi meninggalkan putrinya untuk membantu Cu Yun. Putrinya juga mengatakan kepada ibunya agar ibunya harus kembali dengan selamat. Dikarenakan ia tidak ingin kehilangan ayah dan ibunya lagi. Di sisi lain kembali kepada Cu Yun ia pun menegaskan. Ia telah menjalani delapan kehidupan. Belum pernah ada yang membuat dirinya menyerah. Kata-kata itu mendapat pujian dari Dityan Yee. Ia pun menghargai itu. Tapi sayangnya tidak cukup untuk mengalahkannya. Terlihat Cu Yun sembari meledakan kekuatannya. Ia menegaskan tidak akan menyerah. Ia juga mengeluarkan armor pedang Fiantine. Ditambah dengan pedangnya yang terhubung dengan armor pedang Fiantine. Serangan pedang Cu Yun pun mengarah kepada Dityan. Tapi Dityan meremehkan. Ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Perjuangan Cu Yun tidak ada artinya. Namun kata Cu Yun pemenang belum ditentukan. Daripada itu Dityan Yee jangan sombong dulu. Ditambah lagi kata Dityan pedang Cu Yun masih jauh. Dari senjata ilahi kaisar surga yang sebenarnya. Terlihat Cu Yun pun terkena kekuatan titik mata surgawi oleh Dityan Yee. Hal itu membuat Cu Yun tidak bisa bergerak. Untungnya saja Suan Ming menggunakan pedang lubang hitam. Dan membantu Cu Yun serangan dari Suan Ming berhasil membuat Dityan Yee terkapar. Lalu kemudian Dityan Yee berhasil bangkit. Ia pun menegaskan di hadapan kekuatan hukumnya. Cu Yun dan lainnya tidak akan bisa menang. Dikarenakan ia adalah kaisar reinkarnasi. Dan kekuatan penuh waktu ada di tangannya. Dan jangan pikir Cu Yun bisa mengalahkan dirinya. Bai Ho baru menyadari bahwa jiwa dari Dityan Yee jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Setidaknya setengah dari kekuatan waktu dari Dityan Yee sudah terkuras. Meski begitu kata Dityan Yee. Kekuatan waktu yang tersisa sudah cukup untuk berurusan dengan Cu Yun dan teman-teman. Sedangkan Bai Ho menanyakan apa yang akan digunakan oleh Dityan Yee. Dikarenakan pedang pionis Nan Ming Dityan Yee sudah patah. Namun ternyata Dityan Yee dengan mudahnya berhasil memperbaiki pedang pionis Nan Mingnya. Sementara di tempat lain Supreme Emperor S sedang menahan kesengsaraan langit dan bumi. Terlihat muridnya yang di bawah pun mengkhawatirkan Supreme Emperor S. Dikarenakan gurunya sudah melatihnya selama bertahun-tahun. Nona ini bernama Piao Ling. Nampaknya ia akan mengorbankan diri untuk gurunya Supreme Emperor S. Di sisi lain ditempat Supreme Emperor emas hitam. Ternyata Si Man sedang melawan gurunya sendiri. Dikarenakan ia juga ingin jabatan Supreme Emperor. Kembali kepada Cu Yun yang terpental oleh kekuatan Dityan Yee. Namun untungnya saja Cu Yun ditangkap oleh Yee Kian Han. Tapi Cu Yun menyuruh istrinya untuk pergi. Dikarenakan disini sangat berbahaya. Ia tidak ingin putri mereka kehilangan ibunya. Sementara Dityan Yee nampaknya akan menyakiti Yee Kian Han. Namun pastinya Bayu Suan Ming tidak akan membiarkannya. Dityan Yee pun menantang apakah Cu Yun dan dua teman berani secara bersamaan melawannya. Ternyata Dityan Yee akan menggunakan kesengsaraan langit dan bumi untuk menghabisi Cu Yun dan teman-teman. Terlihatlah kekuatan dari kesengsaraan langit dan bumi dipercepat oleh Dityan Yee. Hal itu berhasil membuat dua teman Cu Yun terpental. Ia juga langsung menyerang ke arah Cu Yun. Namun serangan itu dihalangi oleh Yee Kian Han. Yang pada akhirnya Yee Kian Han pun tertikam oleh Dityan Yee. Ketika itu Yee Kian Han pun mengingat bahwa Cu Yun adalah orang yang pertama. Membuatnya merasa diperhatikan. Juga merasakan pertama kalinya apa arti hidup yang sebenarnya. Walau pada akhirnya ia harus dipenjara di gua es oleh gurunya di istana Jiuhan. Ia pun sangat senang ketika Cu Yun membawa banyak pasukan untuk menyelamatkannya. Meski begitu ia sadar ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi istri Cu Yun. Ia pun hanya berharap bisa tinggal beberapa hari lagi bersama Cu Yun. Ia pun bertanya-tanya jika ia lebih dulu bertemu dengan Cu Yun daripada Liu Xiang. Apakah akan ada akhir yang berbeda? Hal itu membuat Cu Yun sangat marah. Dan meledakkan kekuatannya untuk menghabisi Dityan Yee. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Cu Yun berhasil memukul mundur Dityan Yee dengan kekuatan luar angkasa. Hal tersebut diakui oleh Bai Ho dan Xuan Ming. Bahwa kekuatan luar angkasa Cu Yun mencabik-cabik api nirvana Dityan Yee. Sekarang Cu Yun telah melampaui potensi kaisar. Sebanding dengan alam kaisar langit lapan kesengsaraan. Lalu kemudian Dityan Yee menghentikan Cu Yun dengan kekuatan waktunya. Dan akan mengambil batu reinkarnasi dari dalam Cu Yun. Pastinya Xuan Ming dan Bai Ho akan menghentikan hal itu. Serangan Bai Ho berhasil membuat Cu Yun lepas. Meski begitu, batu reinkarnasi berhasil didapatkan oleh Dityan Yee. Dityan Yee mengatakan batu reinkarnasi adalah senjata ilahi kaisar surga. Bahkan kesengsaraan langit dan bumi tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Jika ia memegang batu ini. Ia juga menanyakan mengapa Cu Yun tidak patuh saja untuk membiarkannya merebut tubuh Cu Yun. Pastinya Cu Yun tidak mau. Hingga pada akhirnya Dityan akan menggunakan triknya. Ia pun menggunakan semacam kekuatan hukum waktu untuk menarik kekuatan spiritual dari Cu Yun. Yang ini untuk menurunkan ranah Cu Yun. Meski Cu Yun mencoba melawan. Tetap saja kekuatan spiritual Cu Yun diserap. Dan Dityan Yee akan mengambil semua yang awalnya adalah miliknya. Sementara di tempat lain, Liu Xiang ditawari oleh anggota klan iblis. Bahwa klan iblis dapat memberikan apapun yang Liu Xiang inginkan. Mengapa begitu berjuang keras demi umat manusia? Namun pastinya Liu Xiang tidak mau. Ia juga menggunakan patung es cinta dari Cu Yun. Untuk menghabisi pimpinan dari klan iblis itu. Kata Liu Xiang dengan menghabisi kau. Maka ia dapat mengejar Cu Yun dengan tenang. Ditanyakan oleh pimpinan klan iblis itu siapakah Cu Yun. Apakah yang mendirikan tentara? Namun Liu Xiang seperti tidak mengingat Cu Yun. Bukankah Cu Yun yang mendirikan tentara? Yang pada akhirnya pimpinan iblis itu pun dihajar oleh patung es Cu Yun. Sedangkan Liu Xiang masih berusaha mengingat siapakah Cu Yun. Sementara kembali kepada Cu Yun. Terlihat ingatan dari Cu Yun akan diambil termasuk dengan Uyi putrinya. Lalu kemudian diperlihatkanlah. Ye Qian Han berhasil membawa Cu Yun kembali. Namun ternyata itu hanya ilusi dari Cu Yun. Dikarenakan sebenarnya Cu Yun tidak ada. Terlihatlah sebenarnya Uyi sedang bersama kakek Mo. Nampaknya Uyi tidak ingat bahwa ibunya sedang ingin menyelamatkan Cu Yun. Uyi tidak dapat mengingat hal itu. Karena ingatannya diambil oleh Dityani melalui Cu Yun. Di tempat lain juga Nona Bing dan teman-teman Cu Yun akan berangkat untuk bertempur dengan arah siblis. Tapi Nona Bing tidak ingat bahwa ia sebenarnya sedang menunggu Cu Yun. Tapi ia tidak ingat. Dan merasa ada yang hilang. Bahkan kedua orang tua Cu Yun tidak ingat siapa putra mereka. Padahal mereka sedang menunggu Cu Yun untuk makan bersama. Termasuk juga dengan senior Lin yang sedang bersama murid-murid Cu Yun. Mereka sedang ada di jalan kuno bintang. Mereka tidak ingat siapa yang memperbaiki jalan bintang kuno ini. Yang padahal itu adalah Cu Yun. Begitupun dengan Ratu Peri yang tidak ingat komandan yang sebenarnya adalah Cu Yun. Tapi ia tidak ingat siapakah Cu Yun itu. Bahkan dengan Nona yang mengandung anak Cu Yun. Ia tidak tahu ia mengandung anak siapa. Waduh anak siapa nih. Ditambah lagi dengan dua bucil sebelumnya yang diselamatkan oleh Cu Yun dari ras iblis. Mereka berdua tidak ingat siapa yang menyelamatkan mereka. Kembali kepada Cu Yun yang marah mengapa Ditya Ni mengambil semua ingatannya. Dan berniat menghapuskan dirinya selamanya. Bai Ho dan Suan Ming yang melihat hal tersebut mengetahui. Jika ini dibiarkan maka Cu Yun akan dihapuskan selamanya. Suan Ming menggunakan kekuatan ruang untuk melindungi Cu Yun. Begitupun dengan Bai Ho yang membantu dengan mengunci jiwa. Meski begitu ternyata usaha dua teman Cu Yun gagal. Dikarenakan Ditya Ni berhasil memecahkan kurungan ruang dan juga kuncian jiwa. Yang pada akhirnya Cu Yun diserap kembali kekuatan spiritualnya dan akan dihapuskan selamanya. Oke guys itu adalah lanjutan dari alur cerita dong hua spirit source of right. Terima kasih buat kalian yang menonton seberat ini dan selamat menonton channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet oke. Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.